Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman Untuk market cap bitcoin disini ada persentase kenaikan 2,32% Bukan bitcoin ya overall altcoin tentunya Nah untuk bitcoin dominance disini ada kenaikan lagi 0,1% Karena tadi awal kita bahas itu berada di area 51,1 Kalau ini berada di area 51,2 teman-teman Untuk persentase fair and greatnya positif ya Dia berada di area 59 Berarti tingkat ketidakstabilan daripada psikolog kripto ya Pemain kripto ini mulai stabil teman-teman Dan mulai masuk ke fase krit gitu teman-teman nantinya ya Nah disini kalau kita lihat untuk bitcoin sendiri teman-teman ya Per video ini dibuat dia mengalami kenaikan sebesar 2,81% Dan harga tertinggi hari ini tadi untuk bitcoin itu sendiri Berada di area 43,700 teman-teman ya Jadi dari 43,700 ke 43,400an ada sedikit penurunan Tapi overall masih dalam kondisi yang cukup positif teman-teman Dan semoga saja hari ini bisa menyentuh di level 44 sampai 45 ya Harapannya seperti itu teman-teman oke Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin sendiri Teman-teman bisa kalian lihat sendirilah ya Mayoritas sih mayoritas ini menyambut hangat juga kinerja daripada bitcoin Yang dimana terpantau sangat jelas ya Antara merah meronta-ronta sama ijo royoroyo Ini didominasi dengan ijo royoroyo teman-teman ya Mantap jiwa Nah kali ini ada sedikit informasi ya Buat teman-teman semua Dan semoga informasi ini dapat membantu bagi para komunitas Luna Classic Oke jadi ada update-an nih tentang Luna Classic Langsung saja kita bahas Nah jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman Dimana Terra Classic itu membakar sebesar 1 miliar token Untuk mencapai di harga 1 cent teman-teman ya Ini target yang cukup realistis untuk kita semua Sebelum dia meneruskan kenaikannya sampai target ke 1 dolar ya kan Nah jadi menarik nih teman-teman Kalau saya pribadi targetnya berapa bang gitu ya kan Jadi ada beberapa dari rekan-rekan yang bertanya bang Targetmu berapa untuk Luna Classic Yang menurut abang bisa tercapai gitu ya Kalau saya pribadi teman-teman ya Saya nggak bisa memprediksi masa depan Apakah harga Luna Classic bisa kesini atau tidak Tapi harapan saya memang bisa ke 1 dolar kan gitu Tapi secara realistisnya saya pasang sel juga di harga 0,05 Oke itu saya pasang sel juga teman-teman Di area 0,1 saya pasang sel juga Di area 0,5 juga saya pasang sel dan di area 1 dolar teman-teman Jadi saya ada beberapa poin Ada beberapa titik yang memang itu saya pasangi posisi sel Dari kepemilikan saya ya Jadi ditebar gitu teman-teman ya Nah jadi komunitas secara klasik telah mengadakan dorongan Untuk mendorong harga luns menjadi area 0,01 Dengan pembakaran 1 miliar token baru-baru ini Oke jadi dalam 7 hari terakhir Luna Classic memang membakar sekitar 1,1 miliar lah Kita bulatkan ke 1 miliar ya Yang dibakar dalam 7 hari terakhir teman-teman Nah jadi persatuan dalam komunitas secara klasik Selanjutnya dipamerkan dalam gaya megah Dengan tepat sekitar 1,1 miliar luns Senilai kurang lebih ya kan 111,3 ribu US dollar Yang dimana ini dengan persentase harga lunaklasik Saat ini ya Dan sehingga total pasokan luns saat ini Menjadi di area 6,8 triliun 6,8 triliun Ya 6,8 triliun teman-teman Dan secara logika Kalau memang luns mau ke 1 dolar Dia itu harus membakar dengan jumlah yang banyak Tentunya ya kan Maka dari itu Kita gak halu boleh Tapi kita punya realistis target tersendiri Jadi kita tebar benih saja teman-teman Jangan 100% kalian pasang sel semua ya Misal nih Kita punya 100 ribu lunaklasik ya kan Di area 0,05 kita pasang sel 10% Di area 0,1 ya kan Kita pasang sel 10% Di area 0,5 ya kan Kita pasang sel 10% Tadi kan udah 30% tuh ya Di area 1 dolar Kita open sel sekitar 20% Jadi kita masih ada yang lepas nih 50% nya Nah 50% tersebut digunakan untuk apa? Digunakan ketika ada pump and dump Daripada lunaklasik Nah ketika harganya naik ya kan 50% tersebut bisa kita jual Oke Ketika harganya turun ya kan Hasil penjualan tadi Bisa kita belikan kembali ya Intinya buat bermain scalping lah Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Karena apa? Kalau kita melihat dari siki kinerja Alcoin ya Bukan hanya lunaklasik Ketika ada kenaikan Potensi hantu penurunan itu Selalu ada ya teman-teman ya Jadi jangan terlalu tamak juga Jangan terlalu ambisius juga Tetap kita harus bisa memanfaatkan Momentum-momentum seperti itu ya Contohnya seperti WEN kemarin Kita beri contoh teman-teman ya WEN kemarin naik cukup signifikan Ya kan Bagi teman-teman yang mungkin udah Ngambil cuan nih Ketika harganya naik WEN kemarin Otomatis harga saat ini kan damp Harga saat ini turun teman-teman ya Mereka bisa masuk lagi gitu Tapi kalau kemarin gak terjual Ya udah Hanya bisa melihat harganya turun Ya nunggu momentum dia bisa Kembali naik gitu teman-teman ya Jadi jangan sampai kita gak memanfaatkan Momentum-momentum seperti itu ya Bukan hanya di lunaklasik Di Siba juga sama Di Cardano sama ya kan Di XRP saya juga seperti itu Mekanismenya ya kan Di price saya juga seperti itu ya kan Nah jadi disini teman-teman ya Kalau kita lihat Metric bullies terakhir klasik Network Oke 1 miliar token luns Yang tercatat dibakar selama 7 hari terakhir ini Ya kan Total luns yang dipertaruhkan Itu juga meningkat teman-teman Berada di area 1,18 triliun Bukan 1,1 triliun 18 miliar lah Gampangnya seperti itu teman-teman ya Dengan total 7,1 juta luns Di kunci dalam periode 7 hari Hingga 24 Januari Seperti yang disampaikan oleh Alex Cryptobur Ya teman-teman ya Nah jadi jaringan terakhlasik Berusaha untuk menjadi mandiri Guna menandai berbagai kegiatan Yang telah diselaraskannya Diselaraskannya untuk mendorong Pertumbuhan daripada Luna klasik itu sendiri Dan kalau kita berbicara staking Jadi ada beberapa teman-teman juga Yang bertanya Bang staking itu kan Gak membantu mengurangi supply Ya kan Ya bener teman-teman Tapi dia membantu Untuk mengurangi tingkat penjualan Sebenernya seperti itu Staking ya Kita menaruhkan aset kita Kita dapat income Kita dapat reward gitu Berapa persen Ya berapa lama kita Mau menahan aset tersebut Berapa lama kita Mau ngunci aset tersebut ya Itu memang gak bisa Membantu untuk naikin harga Dan mengurangi circulating supply Gak bisa Karena itu Tetap berada di pasar Teman-teman Akan tetapi Itu membantu untuk Pengurangan penjualan Gitu loh ya Nah Ketika harga daripada Luna klasik itu naik Dan masa lock Daripada staking kita Belum berakhir Ya kita gak bisa unlock juga Gitu teman-teman Harus nunggu bener-bener Waktu itu habis Baru kita bisa unlock Dan kita bisa jual di market Jadi mengurangi Angka penjualan Itu ya Nah di copy kah kali ini Nah Total biaya transaksi Yang diperoleh Ya kan Protokol hingga saat ini Ditetapkan sebesar 1,4 miliar Loons Per data yang dibagikan Nah Peristiwa pembakaran Loons didukung oleh Banyak raksasa Industri termasuk Platform terbesar Dunia Yaitu platform Pertukaran exchange Binance Membantu memperluas Cakupan mode deflasinya Ya Pertanyaannya Akankah Loons menguji ulang Di area 0,01 Nah Agar teraklasik Loons Dapat menguji ulang Tingkat harga 0,01 Ia harus tembus Lebih dari 9.500% Dengan kinerja yang konsisten Dalam beberapa bulan Atau tahun mendatang Nah Dengan pasokan token saat ini Yang menetapkan perkiraan harga Yang tidak realistis Token perlu mengurangi Pasokan Palsu ini Sebelum dapat mencetak Keuntungan yang cukup besar Secara keseluruhan Khususnya token loons Memiliki potensi Dan jika Komunitas tidak keluar Dari jalur pembangunan Kembali Target loons Untuk mencapai di area 0,01 Atau 1 centrim Itu tidak akan Kesampai Apa Dikesampai Dikesampingkan ya Pada saat penulisan Nah Jadi untuk mencapai di range Ini dia harus Memiliki target Sekitar 9500% Teman-teman ya Nah Untuk mempercepat Harga tersebut Bisa ke 1 centrim Bahkan ke 1 dolar Gimana caranya Satu adalah Pembakaran dengan Jumlah yang cukup besar Nah Gimana caranya Melakukan pembakaran Dengan jumlah yang Cukup besar Sedangkan Luna Classic Sudah melobi Berbagai exchanger Untuk membantu Pembakaran secara On-chain Atau off-chain Iya kan Tapi kali ini Yang terpantau Terpampang sangat jelas Itu dari platform Binance Teman-teman Yang membantu Pembakaran secara Sukarela Dengan pendapatan Luna Classic Nah Cara kedua Karena cara pertama Hanya mendapatkan Satu Iya kan Ibarat kata Kita dapat satu Platform Binance Cara kedua adalah Membangkitkan USDC Dimana dia harus Kembali lagi Ke Harga 1 Banding Satu Dengan Dolar Yaitu Kembali lagi Ke harga 0,999 Atau ke Area Satu Dolar Nah Ketika Luna Classic Sudah mencapai USDC Sudah mencapai Ke area Satu Dolar Langkah Strategis Berikutnya Adalah Melakukan Repacking Antara Luna Classic Dan USDC Yang dimana Itu juga Akan membantu Pengurangan Supply Daripada Luna Classic Juga Jadi Disitu Terjadi Win-win solution Dan Mempercepat Kinerja Harga Luna Classic Agar Bisa Kembali Laki Bangkit Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Mungkin Sedikit Informasi Buat Rekan Semua Semoga Informasi Ini Dapat Membantu Dan Tetap Disclaimer Teman Teman Kalau Kalian Yakin Dengan Luna Classic Silahkan Dipertahankan Gak Yakin Silahkan Dijual Kalau Kalian Ingin Tabah Muatan Ya Bisa Melakukan DCI Jangan Sekali Melakukan All In Juga Oke Tetap Disclaimer Dan Salam Cuan Sampai Sampai Sampai